Intro Selamat malam apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Stefani Patricia. Pemirsa sejumlah kepala daerah tercium melakukan transaksi keuangan yang kemudian disimpan di rekening kasino di luar negeri. Catatan itu terekam oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Jumlah uang kepala daerah dalam valutasi itu pun cukup fantastis mencapai 50 miliar rupiah. Malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut. Namun sebelum membahasnya lebih detail kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Sejumlah kepala daerah tercium melakukan transaksi keuangan yang kemudian disimpan di rekening kasino di luar negeri. Catatan itu terekam oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Jumlah uang kepala daerah dalam valuta asing itu disebutkan setara dengan puluhan miliar rupiah yakni sekitar 50 miliar. Namun Ki Agus Ahmad Badarudin selaku kepala PPATK menolak menyebutkan kepala daerah mana saja yang melakukan transaksi tersebut. Atas laporan itu kemedakri langsung berespon. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku akan berkoordinasi dengan PPATK tentang temuan tersebut. Tito juga akan menanyakan terkait kepala daerah yang diduga menempatkan dana ke rekening kasino di luar negeri. Jika terbukti benar, ia akan melakukan pendalaman kepada kepala daerah tersebut. Mantan Kapol Ritu pun mempersilahkan penegak hukum melakukan penyelidikan dari temuan PPATK. Kemedakri juga bisa melakukan penyelidikan lewat inspektorat dalam rangka pengawasan. Hal senada disampaikan Wakil Ketua KPK Saud Situ Morang. Dia mengatakan pihaknya tidak akan tergesa-gesa menyikapi pelaporan tersebut. Sebab segala kemungkinan bisa terjadi terkait dengan uang yang didapat dari para kepala daerah. Dia mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan PPATK. Saud pun enggan merinci koordinasi tersebut lantaran data yang diberikan PPATK belum bisa dipublikasi dan untuk kepentingan penyelidikan. Malam ini kita akan bahas cuci uang di meja kasino selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya memirsa tema kita pada malam hari ini cuci uang di meja kasino. Saat ini di studio sudah hadir dua narasumber langsung saja saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita malam hari ini. Di samping kanan saya ini sudah ada Pak Arwani Tomafi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Fraksi P3. Selamat malam Pak Arwani. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam Pak. Baik dan di ujung sana juga sudah ada Pak Ervin Kafah, Manager Advokasi Segnas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggeran atau Fitra. Selamat malam Pak Ervin. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Pak Ervin dahulu. Pak Ervin ini modus pencucian uang dengan menaruh uang di kasino luar negeri ini sebenarnya modus yang baru atau sudah pernah terjadi sebelumnya? Benarnya kalau untuk penggunaan pengalihan ya dari rupiah ke valuta asing kemudian modus misalnya membelanjakan hasil tidak pidana untuk perjudian dengan maksud dari kegiatan tersebut kemudian memperoleh perputaran ya kembali. Artinya agar itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru itu selama beberapa tahun terakhir sebenarnya ada temuan seperti itu dan kasusnya sudah inkrah. Tapi memang untuk yang kali ini yang kita hadapi sekarang adalah kasus kepala daerah gitu ya. Itu disebut dengan jelas oleh Bapak Ketua atau Kepala PPATK. Jadi yang baru adalah pelakunya begitu. Ya dan saya juga kita baru dapat berita juga tadi di ini ya dari Tempo. Tempo.co baru saja tadi merilis berita bahwa ada pejabat DPD periode 2014-2019 itu juga diduga apa namanya cuci uang juga di meja kasino. Bahkan disebutkan itu tempatnya di Malaysia di Genting Highland dan rupanya itu telah berlangsung selama bertahun-tahun dari tahun 2011 dan terakhir gitu ya menurut berita Tempo ini. Ini sampai hingga Agustus 2018 jadi cukup panjang ada kejadian seorang pejabat publik dan lembaganya juga disebut ini pejabat DPD. Orangnya mesinnya masih menjabat sekarang nih. Oke. Ya dan dokumennya ada dokumen yang disampaikan bocoran dokumen gitu. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun mengapa kemudian baru disampaikan ke publik sekarang oleh PPATK? Artinya apakah memang ada kemandulan begitu di penegakan hukumnya atau seperti apa biasanya? Ya itu sebenarnya kemudian yang muncul pertanyaan dari kami sebagai publik gitu. Makanya kemarin ketika kepala PPATK gitu ya bicara mengenai temuan ada kepala daerah gitu ya beberapa kepala daerah. Yang beliau katakan itu memang mencuci uang gitu ya. Dengan cara menempatkan gitu ya dana ke rekening kasino. Nah yang langsung muncul kepada kami tentu ada beberapa hal. Yang pertama bahwa kalau pejabat publik ini gitu ya main-main ke kasino tentu kita akan bicara soal moral kepablikan ya. Sejauh mana itu bisa diterima oleh publik luas di Indonesia tentunya. Tapi hal yang jauh lebih menarik kemudian adalah soal ada kepala daerah menempatkan dana di kasino. Ada beberapa dikatakan. Beberapa itu buat saya lebih dari satu dan pasti dia kurang dari lima lah gitu kira-kira. Sehingga saya memperhitungkan uang 50 miliar itu besar banget. Nah ketika kita bicara soal dana ini sangat besar karena kalau itu diperoleh dari gaji yang normal gitu ya. Kami kira tidak akan sebesar itu gitu. Dana yang kemudian ditempatkan di rekening kasino itu. Kemudian yang kedua kami menangkap bahwa mestinya kepala PPATK Pak Badarudin itu Tidak seharusnya gitu ya mengungkapkan mengenai temuan yang seperti ini gitu kepada publik kalau menurut kami. Alasannya Pak? Alasannya karena hal-hal seperti ini lebih baik dibicarakan di internal dengan penegak hukum gitu. Dengan aparat penegak hukum. Sehingga kami berpandangan bahwa ini ada sesuatu yang sebenarnya ada yang menarik di sini. Nah analisis kami adalah bahwa kemungkinan PPATK juga ini adalah pihak yang sekarang ini sedang merasa mungkin agak geram juga gitu. Karena kemungkinan beberapa laporan yang mereka sampaikan. Maksud saya adalah laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan. Itu karena kita dapat juga banyak selentingan ya. Bahwa apa namanya laporan itu tidak ditindaklanjuti. Nah kemudian yang kedua kita juga sekarang secara praktis berhadapan dengan situasi ada bocoran dari tempo mengenai seorang pejabat yang sejak tahun 2011 sampai tahun 2018 tahun yang lalu ya, tahun yang lalu itu ternyata ada dokumennya. Dan saya baca bahwa dokumen di sini yang disebut ini adalah bayangkan ini ya transaksi ini, catatan transaksi perjudian mencakup 23 laporan transaksi keuangan mencurigakan dan 47 laporan transaksi waktu naik. Ini sudah selama bertahun-tahun. Nah ini juga sebenarnya bisa memberikan gambaran juga kepada kita apa sih sebenarnya yang sedang terjadi sekarang. Sehingga panggilan kita sekarang ini atau mata kita, mata publik ini sekarang sederhana aja gitu. Halo para penegak hukum, Anda ngapain? Anda masih jadi penegak hukum nggak? Oke. Nah kami panggil Anda gitu. Kalau Anda masih jadi penegak hukum mana jawaban Anda gitu. Itu aja sederhananya. Oke saya ke Pak Arwani terlebih dahulu. Pak Arwani kemudian kalau dikatakan modus ini kan bukan pertama kali terjadi tapi yang membuat menarik adalah pelakunya ini adalah kepala daerah. Bagaimana komisi 2 menyikapi temuan ini? Ya, pertama harus kami sampaikan apresiasi kepada teman-teman PPATK yang terlepas dari perdebatan boleh tidaknya menyampaikan adanya kasus ini ya tanpa menyebut nama. Tetapi ini perlu kita apresiasi bahwa ternyata memang PPATK melakukan satu pekerjaan yang sangat dinanti-nanti oleh publik. Jadi yang kedua perlu juga kami sampaikan bahwa soal kepala daerah yang menyimpan, diduga menyimpan uangnya atau melakukan transaksi ya keuangan di perjudian di kasino ini sangat mengagetkan kita semua ya. Yang pertama tentu seorang pejabat ya dalam hal ini termasuk adalah kepala daerah. Ya mestinya tidak etis ya. Bahkan kalau bisa kita maknai lebih dalam lagi bahwa syarat seorang calon kepala daerah itu adalah tidak melakukan perbuatan tercelah. Sudah masuk ke kasino melakukan perjudian ya lalu menyimpan uang yang diduga uangnya itu bukan uang yang jelas gitu ya. Saya kira ini juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercelah gitu ya. Artinya apa? Artinya tidak hanya kepala daerah saja sebenarnya yang memang harus menjadi sorotan tetapi juga semua pejabat publik ya termasuk juga tadi disampaikan ada bocoran berita ya terkait dengan pejabat DPD termasuk juga teman-teman di DPR pejabat-pejabat publik yang lain saya kira PPATK kita dukung lah ya untuk terus mengungkap beberapa peristiwa yang menarik yang barangkali bisa jadi kenapa ini diungkap ke publik ya karena tidak begitu dapat respon dari aparat penegak hukum misalnya ini harus menjadi perhatian kita. Nah khusus terkait dengan kepala daerah ini memang kalau kita lihat kita sudah punya ya seabrek regulasi aturan-aturan yang memang diberikan untuk pengawasan secara khusus, pembinaan secara khusus kepala-kepala daerah. Tetapi kalau kita lihat ada peristiwa ini maka tentu ini mengkonfirmasi kepada kita semua bahwa pola pembinaan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementeran dalam negeri harus lebih dipertajam lagi, harus lebih diperkuat lagi. Pengawasan dan pembinaan terhadap kepala daerah. Kenapa? Karena jangan sampai ya hal-hal seperti ini lewat saja dalam pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu kalau kita lihat dalam domen ini, dalam konteks ini maka kita menunggu ya respon cepat dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini memang kementerian dalam negeri tidak bisa langsung melakukan tindakan-tindakan misalnya memanggil oknum pejabat kepala daerah itu. Karena memang PPATK tidak punya, tidak boleh ya menyampaikan, menyebutkan nama siapa kepala daerahnya. Itu ranah hukum, kalau sudah melalui proses hukum nanti saya kira kementerian dalam negeri tahu, Pak Menteri tahu siapa itu, saya kira bisa langsung diproses. Karena dugaan ke sana itu sudah terus terang membuat tercelah seorang pejabat itu. Pak Irvin, kalau bicara mengenai pengawasan dari Kemendagri, uang 50 miliar rupiah yang kemudian digunakan untuk pencucian uang ini, dugaan sementara atau analisis Anda ini biasanya berasal dari mana? Apakah ini penyalahgunaan anggaran kah? Atau kemudian ada unsur korupsi juga di sana? Memang sampai sejauh ini kan belum ada informasi yang cukup memadai untuk kira-kira gitu ya, menduga soal asal dana itu. Kalau memang dana itu berasal dari tindapi dana ya. Cuma kalau kita bicara soal di pemerintahan daerah, kita bisa melihat ciri-ciri tertentu. Jadi kalau daerah yang sumber daya alamnya ya, sangat melimpah, misalnya punya hutan gitu ya, hutan yang disulap mungkin jadi apa namanya, HPH atau kemudian jadi kebun komoditi tertentu. Itu biasanya ada daerah-daerah yang juga kaya dengan tambang misalnya ya. Nah itu, apa namanya, korupsi yang biasanya terjadi itu terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu, perizinan, hal-hal seperti itu. Kalau daerah yang memiliki APBD besar, biasanya korupsinya itu di pengadaan barang jasa. Kembalinya ke situ lagi. Ya saya kira akan panjang kalau kita bicara soal bagaimana tipikal korupsi di pengadaan barang jasa ya. Tapi sebelumnya kemudian modus pencucian uang yang biasanya dilakukan oleh pejabat negara ini, seperti apa sih kalau tadi Anda katakan modus ini bisa kita katakan sebenarnya baru gitu? Ya, kenapa dia baru? Karena tumben kita dengar ada pejabat seperti kepala daerah gitu ya, menempatkan dananya ke kasino. Bahwa di beberapa negara gitu ya, berinvestasi di kasino itu legal, biasa gitu ya. Sementara di Indonesia perjudian yang saya katakan ilegal. Itu ilegal gitu, enggak boleh. Tapi kalau di beberapa negara lain gitu, ya itu kan legal gitu. Jadi secara hukum itu bisa diterima gitu. Di luar soal moral kepublikan tadi Pak Arwani ya gitu. Nah, jadi yang baru itu justru di situ. Ada pernah kejadian sebelumnya bahwa ada juga pelaku pencucian uang sebelumnya, tapi biasanya dari vira swasta, pengusaha tertentu gitu ya. Itu ada beberapa kasus seperti itu. Nah, fokus yang selalu kita coba lihat kalau kita bicara soal pencucian uang, itu dasarnya pasti laporan transaksi yang mencurigakan itu dulu. Nah, apa ukuran sebuah transaksi itu mencurigakan gitu ya? Biasanya pertama yang sering terjadi adalah, jadi PPATK mencoba melihat dari kegiatan transaksi yang dilakukan, apakah itu sesuai dengan profil gitu ya, subjek yang bersangkutan. Apakah biasa misalnya seorang kepala daerah seperti yang disebut itu, oknum itu gitu ya, bolak-balik gitu ke sebuah negara gitu, sambil membawa uang, hal-hal seperti itu dilihat profilnya gitu. Apa, wah kok dia belanjanya besar banget ya gitu ya, dari uangnya itu kok dia bisa judi, duit dari mana? Nah, itu kan bisa dianalisis gitu, apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara, kami akan kembali saat lagi. Terima kasih telah menonton!